siapa ya saya maling Mas aduh maling jujur ya Pak Iya mas kan berani jujur hebat Oh ya bagus sih maling jujur ya masih mau maling apa emang saya denger-denger Mas Alvian baru beli RTX-nya ya lumayan lah buat mainin Mas murid juga nih baru beli RTX kemarin udah mau dimaling aja ya udah ambil aja makasih lo Mas ya udah saya masuk ya kok nggak bisa mas hai anda kena prank itu ada kamera di depan udah tahu pakai smart door loh nah gini ama jadi maling hari pertama udah kena kalau berbalik lagi bersama saya Alvian yang pastinya di kudet channel dan di video kali ini di samping atau depan kalian udah ada api sih biru-biru akhirnya saya selaku host di channel ini bisa nge-review produk smartphone lagi bre kali ini dateng dari brand Onasi Smart Home Onasi sendiri itu merupakan brand dari BLC Group yang udah berpengalaman lebih dari 16 tahun di bidang perkuncian duniawi cuy karena lagi booming smart door lock ala-ala yang rumah-rumah Korea gitu Coy Onasis tuh nggak mau ketinggalan buat masuk ke pasar ini yaitu smart door lock gitu kan tercatat sih udah cukup banyak ya produk mereka atau produknya Onasis di pasaran dan di video kali ini saya berkesempatan untuk mereview salah satu smart door lock-nya milik Onasis yang emang jadi bestseller coy yaitu smart door lock Onasis T5 Pro gokil nggak tuh gede gede banget coy dan ada tiga unit lainnya sih sebenarnya sebagai pelengkap doang ada smart bau juga sama smart door sensor gitu ya Coy ya ini sebagai lengkap karena nanti bakal kita review juga nih ketiga unit pelengkapnya dari Onasis jadi gimana sih untuk smart door lock dari Onasis ini karena kalian tahu sendiri rumah saya kan ya sekuritinya nggak ada sebenarnya sih maksudnya nggak ada keamanan yang cukup bagus gitu loh apalagi saya baru aja ambil RTX 3070 takut hilang gitu kan dengan adanya smart door lock dari Onasis ini semoga aja bisa melindungi rumah saya dari ya marah bahaya gitu kan dari pencuri maksudnya jadi gimana sih untuk smart door lock dari Onasis ini langsung aja kita ulas atau review produk smart door lock Onasis T5 Pro let's go hadir dengan packaging yang cukup besar bre desain boxnya didominasi warna hitam dengan kombinasi biru muda dan biru tua di paket pembeliannya terdapat manual book selain itu terdapat sebuah molding paper yang bakal berguna banget saat proses instalasi nanti terus ada dua bungkus plastik yang berisi mur baut dan aksesoris pendukung buat door lock ini selanjutnya terdapat door lock bagian luar dan door lock bagian dalam lalu ada dudukan kunci yang nantinya bakal kita tempel di kusen pintu lengkap dengan plastiknya dan terakhir ada lock case atau badan kunci kita bahas desain door locknya bagian luar dulu punya dimensi yang cukup panjang dengan total panjang 36 cm x 7 cm dengan ketebalan di 8 cm termasuk handle dan keseluruhannya berwarna hitam bodinya berbahan plastik EBS sedangkan untuk frame dan handle nya berbahan metal yang cukup kokoh untuk sisi luarnya pada bagian atas terdapat lensa kamera yang amat penting ngegunanya break di bawahnya terdapat numeric button berjenis kapasitif touch yang tampilannya cukup modern lalu di handle luar ini terdapat fingerprint scanner ke bawah lagi terdapat logo onasis selanjutnya untuk sisi dalamnya terdapat dua bau tembus lalu ada lubang as handle, kabel konektornya serta lubang untuk lock case berlanjut ke door lock bagian dalam punya dimensi yang sama dan material yang sama juga untuk desain sisi luarnya terdapat LED screen yang akan menampilkan hasil dari kamera yang terdapat pada door lock bagian luar lalu terdapat sebuah speaker, handle pintu, tempat baterai dan knop deadbolt pindah ke sisi dalamnya terdapat PCB untuk kabel konektor door lock bagian luar lalu ada lubang untuk as handle dan ada deadbolt berbahan metal selanjutnya untuk lock case atau badan kuncinya tentu punya bahan metal kokoh dengan empat buah security bolt untuk keamanan terbaik break langsung proses penggunaannya setelah baterai terpasang, otomatis door lock ini udah aktif langkah pertama menambahkan administrator secara default, door lock ini terkunci menggunakan password 6 pin 123456 untuk menambahkan administrator, masuk ke menu pengaturan dengan cara tekan bintang lalu pagar selanjutnya masukkan pin default tadi yaitu 123456 diakhiri pagar lalu tekan 1 untuk menambah administrator selanjutnya kalian bisa memasukkan informasi sidik jari kalian atau 6-8 digit pin dan bisa juga kartu ID yang tersedia di paket penjualan kalau sudah kalian bisa praktekkan user administratornya dengan mengunlock door locknya next untuk menambahkan user atau pengguna, misalkan buat ibu kalian atau saudara kalian masuk kembali ke menu setting dengan cara tekan bintang lalu pagar lalu tekan angka 2 dan tekan angka 1 tinggal input informasi sidik jari ibu kalian atau saudara kalian sampai sukses kalau udah bisa dites dengan mengunlock door locknya ini cuy door lock ini punya fitur kamera jadi kalau ada yang ketok-ketok pintu tinggal pencet tombol ini maka LCD display akan menampilkan tangkapan kamera yang ada di panel luar selanjutnya kita akan pairing smart door lock onasis T5 Pro ini ke aplikasi onasis smartnya langkah pertama buka aplikasinya lalu klik icon plus di pojok kanan atas pilih smart door lock onasis T5 Pro klik next untuk masuk ke jaringan klik next lagi lalu reset perangkat smart door locknya dengan cara masuk ke menu setting dengan menekan bintang diikuti pagar lalu masuk sebagai administrator tekan angka 1 lalu tekan angka 3 dan tekan angka 2 ketika angka 5 berkedip kembali ke menu aplikasi smart home untuk melanjutkan proses pairing dan jadi deh unit smart door lock onasis T5 Pro sudah ter pairing ke aplikasi onasis smart oke berarti itu dia ulasan dari saya mengenai onasis smart door lock T5 Pro jadi menurut kalian gimana selain dikirimi smart door lock T5 Pro onasis juga mengirimkan kita 3 periperal ya 3 periperal 3 pendukung lainnya yaitu pertama ada smart bulb sebenernya dia 1 cuma 9 watt dan juga 12 watt dan juga ada door window sensor ini juga sebanyak lengkap dan ketiga ini bisa kalian hubungkan atau koneksikan di software onasis bre di smartphone kalian jadi ya biar lebih gampang lagi lah gitu tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit nih untuk kedua atau ketiga produk dari onasis ini yang pertama atau yang kedua ini ada smart bulb ya 9 watt dan juga 12 watt dan juga yang ketiga ini ada sebuah sensor door dan window jadi langsung aja kalian simak baik-baik untuk smart bulbnya terdapat 2 pilihan bre yaitu 9 watt dan juga 12 watt dan keduanya udah sama-sama RGB bre untuk unit lampunya sama dengan lampu pada umumnya hanya aja terdapat emboss logo dari brand onasis di dekat ulirnya menggunakan ulir E27 yang emang umum di Indonesia unit smart bulb yang 9 watt punya jumlah cahaya hingga 810 lumens sedangkan untuk unit smart bulb yang 12 watt punya jumlah cahaya mencapai 1050 lumens untuk instalasinya sama aja dengan smart bulb pada umumnya setelah terpasang pada dudukan lampu buka aplikasi onasis smart klik icon plus di pojok kanan atas pilih smart bulb sesuai wattnya lalu hidup matikan 3 kali sampai lampu berkedip selanjutnya masukkan ke jaringan wifi klik next dan beres dah smart bulb dari onasis sudah tertaring fiturnya ya umum lah mulai dari terang redupkan lampu ganti warna dan set mode sesuai aktivitas kita for your information ya kan unit smart bulb dari onasis punya garansi hingga 18 bulan lumayan banget mah ini selanjutnya kita bahas unit door sensornya bre di paket pembelianya kita dapet unit door sensor lengkap dengan pasangannya yang berupa balok kecil yang berisi magnet selanjutnya ada 3M tab 2 ukuran lalu ada kabel micro usb jika ingin menggunakan power adapter lalu ada 1 set baut dan terakhir ada manual book unit door sensornya punya bentuk oval memanjang berbahan plastik ABS dengan warna putih terdapat branding logo onasis di covernya di bagian atasnya terdapat pembuka kunci dan di bagian bawah terdapat port micro usb untuk powernya jika lo tidak menggunakan baterai bawaan dan di kedua sisinya terdapat lubang speaker saat kita buka covernya kita akan menemukan sebuah modul PCB lengkap dengan baterai CR123E 3V 13A jangan lupa lepas kertas kecil ini sebelum digunakan disini juga terdapat tombol reset yang nantinya akan berguna saat kita pairing unit ini ke aplikasi onasis smartnya berlanjut ke bodi kecil ini yang berfungsi sebagai penanda apakah door sensor ini dalam kondisi tertutup atau terbuka apabila door sensor berdekatan dengan bodi kecil ini maka statusnya dalam kondisi tertutup dan apabila door sensor berjauhan dengan bodi kecil ini maka statusnya dalam kondisi terbuka sekarang saatnya kita pairingkan unit door sensor ini dengan aplikasi onasis smart tadi bre pertama buka aplikasi onasis smartnya klik icon plus di pojok kanan atas pilih door sensor selanjutnya masukkan ke jaringan wifi lalu tekan tombol reset di unit door sensornya hingga LED berkedip klik next dan beres door sensor dari onasis udah terpairing jadi bre sebenarnya smart door lock ini tuh bukan cuma sekedar buat keamanan kita keamanan rumah kita maksudnya jadi dia tuh bisa dipake buat kalo misalkan kalian baru balik kerja gitu kan terus kalian buka pintu nanti otomatis lampunya bakal nyala sendiri gitu loh jadi kalian tuh gak perlu repot-repot nyalain lampu lagi pake saklar terus ngecek hp dinyalain satu-satu gak perlu jadi kalian buka handle pintunya terus nanti otomatis lampu di ruangan kalian nyala sendiri gitu loh bukan hantu tapi ini sebuah teknologi yang keren gitu kan jadi saya akan praktekan gimana sih caranya kalo misalkan kita buka handle pintu dari luar terus kita masuk ke rumah nanti otomatis lampunya nyala langsung aja kalian simak nih caranya dan sekarang saatnya kita membuat fitur automation dengan menghubungkan ketiga produk dari Onasis ini bre saat membuka pintu menggunakan smart door lock Onasis T5 Pro door sensor akan mendeteksi perubahan status pada pintu dan nantinya akan berlanjut ke unit smart bulbnya yang akan menyala ketika status door sensor terbuka dan akan mati ketika status door sensor tertutup gokil sih ini keren banget oke abaikan suara jangkrik sama kodok sama kendaraan lewat ya jadi disini saya akan praktekan gimana caranya membuka pintu atau door lock Onasis T5 Pro ini ada tiga cara pertama pakai pin kalo kalian liat disini ada nameriknya masukin pinnya disini pinnya 123 123 terus tekan pager dari yang tadinya hijau jadi biru terus ada suara unlock berarti udah kebuka nah terus nanti lampunya yang tadinya mati harusnya sih hidup bentar lagi coy tergantung koneksi wifi nya ini wifi ku ini lagi rada-rada nah baru udah hidup oke itu cara yang pertama sekarang cara yang kedua cara yang kedua itu pakai sidik jari udah kekunci nih ya nih gak bisa dibuka tuh gak bisa dibuka jadi pakai sidik jari nah udah ke unlock langsung dah oh dia kalau ketutup lampunya mati ya kalau pintu kebuka lampunya hidup tergantung dari koneksi wifi tuh udah buka cara yang kedua tadi udah oke cara yang ketiga itu pakai kart yang dikasih oleh Onasis jadi Onasis tuh ngasih dua kart ini coy ini yang satunya udah aku pakai ditaruh kunci mobil satunya dipakai buku karena di rumah ini cuma dua orang jadi tinggal tempelin aja kartunya kesini nah kebuka baru langsung kita buka tuh lampunya yang tadinya mati jadi harus hidup sih bentar lagi sih oke udah itu dia tiga cara untuk membuka menggunakan door lock dari Onasis ini yaitu Onasis T5 Pro jadi itu dia bre ulasan atau review dari saya mengenai keempat produk dari Onasis ini sebenarnya tiga produk cuma ini beda kuat doang gitu kan untuk smart bulbnya jadi sekarang kita masuk ke segi harganya ya memang ini udah keren-keren kan canggih-canggih gitu kan rumah kita jadi aman gitu kan dan untuk harga dari smart door lock Onasis T5 Pro itu harga di pasaran adalah Rp2.135.000 sedangkan untuk smart lampnya atau smart bulbnya untuk yang 9 watt itu harganya Rp90.000 dan untuk yang abangnya 12 watt ini adalah Rp125.000 untuk harganya dan untuk door and window sensornya ini untuk sensornya ini harganya Rp150.000 jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan kalau misalkan kalian itu ngerasa di lingkungan kalian itu nggak aman gitu kan dan pengen out of the box dari rumah-rumah lainnya gitu kan biar kayak rumah-rumah di Korea gitu kan mungkin ya smart door lock dari Onasis ini bisa jadi pilihan karena bukan cuma ngamanin rumah kalian dia ini bisa mempermudah hidup kita gitu loh nggak usah nyalain lampu satu per satu kita buka pintu pas balik kerja otomatis lampu nyala hidup aman dan tenang dan mudah pastinya gitu kan jadi itu dia video dari saya semoga kalian suka like video ini kalau kalian suka di share kalau nggak suka dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya orang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini saya Elvian selalu di channel ini mengucapkan terima kasih sampai jumpa di lain video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax